Musik Inilah kawasan rumah pangan lesa Kampung Pancawarga, Lebuan Sumbawa yang diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah Di lokasi ini terdapat aneka sayuran yang tumbuh subur di halaman rumah warga Bak sampah dan trotoar warna-warni menambah keindahan lokasi yang digagas oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau LPPM atau UNSA bersama PLN UPK Tambora ini Aneka tanaman sayur organik ini tumbuh subur tentunya dengan pupuk olahan sampah dari rumah-rumah warga yang dikelola oleh ibu-ibu dan pemuda setempat Yadi Hartono, Ketua Tim Program LPPM UNSA Sumbawa Besar mengatakan Kegiatan ini dilatar belakangi dari hasil kajian LPPM UNSA di mana terungkap bahwa sampah menjadi masalah utama yang belum terkelola dengan baik Estimasi potensi sampah yang dihasilkan masyarakat di Labuan Sumbawa mencapai 6 ton per hari atau 2.000 ton per tahun Dari 6 ton tersebut sebanyak 50% dihasilkan oleh rumah tangga Sementara penanganannya selama ini hanya 10% ingin dikelola menjadi kompos atau didaur ulang 90% ditimbun di TPA sampah, dibuang ke sungai dan laut Kedukasi masyarakat, anak-anak, ibu-ibu dalam pengolahan dan pemambatan sampah Karena dari kajian kita itu dari 2.000 ton sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Labuan Sumbawa ini Per tahun itu cuma 10% yang didaur ulang atau di kompos Kita berharap dengan proses edukasi yang kita lakukan ini akan presentasi itu akan naik Tidak lagi proses timbun di TPA atau dibakar atau dibuang ke sungai atau ke laut Nah kita ingin sambungkan ke kawasan KRL yang kita inisiasi Sehingga pupuk-pupukian dihasilkan itu bisa dimanfaatkan di tanaman-tanaman lahan pekarangan mereka Dari hasil kajian inilah, UNSA mendorong BUMN dalam hal ini PLN UPK Tambora melalui program Bina Lingkungan untuk mengedukasi sekaligus melatih masyarakat Dalam pengelolaan dan pememfaatan sampah menjadi pupuk dan kerajinan tangan Saat ini ada 20 ibu-ibu serta 35 jatuh yang memiliki keterampilan Membuat pupuk organik dan aneka kerajinan tangan dari sampah Pupuk ini kemudian dimanfaatkan oleh warga setempat pada tanaman sayur yang ditanam berjajar di halaman rumah masing-masing Seperti sayur-sayuran, sisa-sisanya itu kita masukkan ke dalam keranjang Tapi hasilnya akan dijadikan pupuk itu sendiri untuk tanaman-tanaman yang disumifikasi Jadi kalau untuk cindramata apa saja yang dibikin? Itu ada bunga, terus ada beros Jadi kita minta untuk lebih banyak lagi Ini kan hanya cabai, tomat, sama kukul ya Mungkin ke depannya kita kepengen seperti sayur-sayur, seperti sawi, bayam, apa-apa seperti itu Dalam kesempatan ini juga digelar lomba memungut sampah Dan memilih sampah untuk anak-anak sekolah dasar di kawasan rumah pangan Lestari ini Dari Kebukatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, KTB Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!